Intro Kenapa channel kisah nyata tiba-tiba tidak ada video? Apakah channel kisah nyata hilang kena benet? Hei, selamat pagi! Apakah kamu salah satu orang yang sering menonton video dari kisah nyata? Mungkin kamu akan dibikin terkejut karena semua video dari kisah nyata tiba-tiba saja menghilang. Kira-kira, kenapa hal ini bisa terjadi? Bahkan semalam, channel actually happened, yaitu channel kisah nyata versi bahasa Inggrisnya, pun hilang. Ini semua terjadi beberapa hari lebih lama, dibandingkan dengan versi Indonesia, Thailand, Polandia, yang sudah lebih dulu lenyap. Berikut beberapa faktor, kenapa itu semua bisa terjadi? Video sengaja di private Mungkin channel kisah nyata ingin memperbaiki beberapa aspek yang membuat channel ini jadi lebih baik. Ya, belakangan ini, channel kisah nyata makin sering menggunakan thumbnail dengan visualisasi yang cukup kelihatan tidak senono. Ya, meskipun videonya masih lebih baik dibandingkan dengan thumbnailnya, karena benar-benar tidak seburuk yang kita kira. Mungkin channel kisah nyata ingin melakukan clickbait saja perihal thumbnail itu. Karena videonya yang sudah cukup banyak, maka dari itu channel ini sengaja memprivate video-videonya, baik dalam versi asli kisah nyata, ataupun channel kisah nyata dalam bahasa lain. Channel terkena pelanggaran Ini yang sebenarnya sangat disayangkan bila terjadi. Dengan subscriber yang sudah menembus 1,1 juta, sangat disayangkan bila channel kisah nyata lenyap begitu saja. Pelanggaran ini bisa terjadi dengan isi konten video-video tersebut, bisa karena ucapan kebencian dalam video, pelecehan, perundungan, ataupun hal lainnya, petisi dan cerita palsu. Ternyata channel kisah nyata menuai banyak pro dan kontra. Channel ini memiliki begitu banyak penggemar, namun banyak juga yang menghujatnya. Karena bagi mereka, channel ini sering menampilkan cerita yang tidak masuk akal, dibuat-buat, dan hanya palsu saja. Bahkan, banyak yang mengatakan kalau channel kisah nyata hanya mengkapi cerita dari Reddit saja. Ada pula yang melakukan petisi online untuk menghapus channel kisah nyata dari Youtube. Terlepas dari itu semua, channel ini sangat meng-entertaining kita, apalagi saat di waktu luang. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oh iya, kira-kira apa komentarmu tentang hal ini? Dan kenapa tiba-tiba channel kisah nyata hilang begitu saja? Tuliskan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hey, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Ingin Tahu, agar dapat tahu video-video menarik lainnya.